Yo, Halo Sobat Shaders, balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Next Oke guys, jadi di video kali ini, aku bakalan membelikan satu buah shaders yang udah realistik Dan pastinya udah mantap jiwa banget buat memperindah game Minecraft Kalian, remen, mantap jiwa sekali Dan tanpa banyak bicara lagi, kita bakal langsung aja showcase shadersnya cuy And let's go Oke guys, jadi untuk nama shaders kali ini yaitu New BX Norths ya guys Di sini juga ada untuk bagian settingan shadersnya Di sini ada resolusinya guys ya, dari bagian default, no wave gitu guys ya Di sini juga ada no fault Oke, kalian bisa setting sendiri sesuai dengan device kalian gitu guys ya Congloading animation, di sini juga paling tinggi rounded cloud ya guys ya Oke, dan ya kita bakalan coba dari bagian yang default dulu ya temen Oke guys, dan ya aku sudah berada di dalam worldnya Oke, yang pertama di sini kita bakalan bahas dari bagian sini dulu ya temen Dari bagian pencahayaan dan bagian penerangan selilingnya kayak gini Dan udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya Oke, di sini juga ada untuk bagian daun pohonnya Dan untuk bagian daun pohonnya juga udah ada efek goyangannya kayak gini Dan udah smooth banget ya guys ya, mantap jiwa sekali temen Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian goyangannya Mantap jiwa ya guys ya Mohon maaf, ini agak sedikit patah-patah Karena ini ya guys ya, terlalu tinggi cuy Di bagian mapnya guys ya Dan ya di shadersnya ini ringan banget Dan untuk mapnya aja yang agak sedikit berat ya guys ya Oke, di sini untuk bagian dari tanamannya juga ada efek gorakannya kayak gitu guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Dan ya di sini juga untuk bagian langit dan bagian awannya Wow, di guys ini dia udah realistik banget Dan tipe awannya kayak gini gitu guys ya Oke, dan menggumpal gitu kayak kapas ya temen Oke, mantap jiwa sekali ya guys ya Di sana juga ada untuk bagian mataharinya yang udah bulat dan udah realistik cuy Mantap jiwa banget gitu guys ya Oke, dan ya kita bakal lanjut melihat bagian sebelah sini Oke, dan ya untuk bagian pencahayaannya udah cukup oke ya guys ya Menurutku kayak gini temen Dan ya kurang lebih kayak gitu Di sini juga ada untuk bagian airnya ya temen Oke, dan ya untuk bagian air di sini kayak gini Dan tidak ada efek gelombang di bagian permukaan airnya ya temen Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu Di sini juga untuk bagian dalam airnya kayak gini temen Wow, di guys ini aslinya ringan ya guys ya Nah kayak gini aku udah coba tadi cuy Ini ringan banget dan pastinya udah oke banget gitu guys ya Untuk dipake di Minecraft kalian cuy Oke, dan ya di sini untuk bagian penerangannya kayak gini Di sini untuk bagian penerangannya masih seperti newbie-newbie sebelumnya Kayak gini gitu guys ya Warna biru-biru gitu menyesuaikan sama bagian airnya temen Oke, mantap jiwa sekali ya guys ya Dan ya di sini juga untuk bagian dari lampunya udah ada efek goyangan kayak gini gitu guys ya Di perfect banget untuk newbie ini ya temen Oke, di sini kita bakalan coba melihat bagian suasana yang pertama dulu Untuk bagian suasana yang pertama di sini ada bagian suasana sunrise-nya ya temen Atau bagian matahari terbitnya gitu guys ya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini temen Untuk bagian suasana sunrise-nya Di sini untuk bagian sinar mataharinya agak sedikit terang banget Jadi lebih silau gitu guys ya Dari biasanya kayak gini cuy Oke, dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian suasana sunrise-nya Oke, di sini mohon maaf ya guys ya Oke, dan ya agak sedikit berat gini untuk map-nya cuy Oke, untuk bagian mataharinya kayak gini Di sini untuk bagian sinar mataharinya agak sedikit lebih terang dari biasanya cuy Oke, kurang lebih kayak gitu ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gitu Disini juga kita bakalan coba melihat bagian suasana sunsetnya juga ya guys ya Oke Dan ya untuk bagian suasana sunsetnya kayak gini temen Untuk bagian mataharinya masih sama Seperti bagian suasana sunrise-nya ya guys ya Masih 11-12 kayak gini cuy Oke Disini untuk bagian gradasi langitnya udah lumayan oke Dan simple kayak gini gitu guys ya Dan ya disini untuk bagian mataharinya tidak ada efek atau pantulan cahaya mataharinya Di bagian air ini kayak gini ya guys ya Oke Kurang lebih kayak gitu Disini juga kita bakalan coba melihat bagian tengah malamnya temen Oke Dan ya untuk bagian tengah malamnya kayak gini Wow Guys Ini apa guys Ini kayak aurora gitu guys ya Nah kurang lebih kayak gini temen Untuk bagian suasana malamnya Jadi lebih oke banget Dan ya dipenuhi dengan bintang-bintang kayak gitu gitu guys ya Oke kurang lebih kayak gini temen Untuk bagian suasana malamnya Wow Guys Oke Udah cukup terang dan pasnya Agak sedikit estetik di bagian langit Wow Langsung hujan dong Aduh Ini kita bakalan langsung review hujannya juga guys ya Oke Untuk bagian hujan juga kayak gini Disini juga tidak ada bagian efek atau bagian tambahannya Oke kurang lebih masih seperti ini ya guys ya Oke mantap jiwanya ya guys ya Oke guys Disini juga kita bakalan lanjut Melihat bagian penerangan malamnya gitu guys ya Wow Guys Ini identik dengan newbie guys ya Karena di bagian lenternya ada efek dari goyangannya gitu guys ya Oke Kurang lebih kayak gitu Untuk bagian penerangannya Dan udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya Mantap jiwa sekali Dan estetik kayak gini temen Wow Guys Keren banget gitu guys ya Dan ya Yang paling spesial di shaders kali ini Udah isi efek dari glowing ore nya ya guys ya Wow Guys Ini keren banget temen Tapi koalnya gak ada efeknya ya guys ya Oke kurang lebih kayak gini Disini untuk bagian efek dari glowing ore nya Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Wow Bersinar-sinar kayak gini temen Wow Guys Kalau bisa lihat sendiri ya guys ya Kayak gini cuy Mantap jiwa banget ya guys ya Untuk efek dari glowing ore nya Kayak gini temen Wow Ini semuanya ya guys ya Ada efeknya kayak gitu Kayak kedip-kedip Bersinar kayak gini Oke Mantap jiwa sekali gitu guys ya Untuk bagian efek dari glowing ore nya ya temen Wow Guys Keren banget cuy Selanjutnya disini kita bakalan coba Yang rounded cloth ya guys ya And let's go Oke guys Dan ya aku sudah berada di dalam world nya Kayak yang pertama disini kita sudah berada di bagian atas Oke Kayak gini temen Wow Di guys Ini kayaknya udah sunrise ya guys ya Wow Ini kelihatan banget ya guys ya Untuk cahayanya Perbedaan cahayanya Oke Kurang lebih kayak gitu Dan ya disini juga udah mulai pagi ya temen Kayak gini cuy Wow Disana untuk bagian matahari nya Kayak agak silau gitu Dan ya masih sama seperti ini ya guys ya Untuk bagian matahari pagi nya guys ya Keren banget cuy Selanjutnya disini juga ada untuk bagian midnight nya Atau di bagian tengah malem nya Kayak gini gitu guys ya Oke Dan ya Disini untuk bagian tengah malem nya Kayak gini Dan ya kayak masih sama aja ya guys ya Sama bagian Di Bagian default Oke Tapi agak ada perubahan juga ya guys ya Oke disini juga kita bakalan Melihat bagian hujannya Di sebelah Sini guys ya Karena kita penasaran banget Sama bagian hujannya Di bagian reno Cloth ini guys ya Oke Katanya ada perubahan Kayaknya di bagian hujannya cuy Oke Yang tadinya gak ada efek BC nya Atau bagian basah gitu Di bagian rumputnya Dan ya Sekarang udah ada gitu guys ya Wow Di guys Kemungkinan cuma Kayak ini aja Yang ditambahin di bagian Reno Cloth ini guys ya Oke Disini untuk bagian Rumputnya Kayak ada efek kabut gitu Atau Retracing ya guys ya Eh bukan retracing sih Tapi kayak kabut gitu guys ya Dan ada Kayak efek basah gitu Temen Oke Kurang lebih kayak gini Untuk bagian hujannya Gitu guys ya Oke Mantap jiwa banget Dari bagian rinti Karena air rujannya Masih sama Seperti yang default Cuma ditambahin di bagian Efek basah Di bagian Tanah-tanahnya Kayak gini cuy Wow Guys Mantap jiwa banget Gitu guys ya Oke guys Mungkin sekian dulu Untuk videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadersnya Kalian bisa langsung aja Download di pin kolom komentar ya guys ya Sebelum kalian download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Akan aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih menarik cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya Aku Ederamax And see you next video And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax